Pak, di seminar kali ini. Tidak lupa pula salam-salam yang kita berikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari alam jahiliah ke dalam alam yang penuh ilmu pengatauan seperti kita rasakan saat ini. Salam hormat saya kepada General Manager Tekungnya Arif Fatih Bilang Sekul, Bapak Mustafa Cakoleolu, dan kepada Bapak Kepala Sekolah Tekungnya Arif Fatih Bilang Sekul, SMA, Bapak Muhammad Azhar Anas, dan kepada speaker kita hari ini, Bapak Dr. Soehartono, SSIMSC, dan kepada seluruh guru-guru yang saya hormati, dan terakhir kepada teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Cud Azhar Faizar. Selama beberapa jam ke depan, saya akan berusaha untuk membantu acara kita hari ini. Sebelumnya, saya ucapkan kepada hadirin sekalian, Welcome to Science Week. Seperti yang kita ketahui, selama beberapa hari ini kita telah melihat program Science Week seperti Biology, Chemistry, and Physics. Maka dari itu, hari ini diadakalah seminar bagi kita dengan judul Why Science Matter. Setelah seminar, teman-teman jangan kemana-mana dulu ya, karena di akhir seminar akan ada kuisis yang telah disiapkan oleh Departemen Biologi dengan materi-materi yang ada pada seminar kali ini. Jadi, teman-teman jangan kemana-mana, jangan dengarkan dengan baik. Sebelum kita memulai seminar kita, saya akan memperkenalkan speaker kita hari ini, yaitu Bapak Dr. Soeharto Noe, SSI, MSJ. Beliau merupakan Biology Lecturer at Afmipa Unshia, yang ahli di bidang Microbiologist. Maka dari itu, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita dengarkan seminar hari ini, yang akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Ms. Nadia Shivani, SSI, our biology teacher. Saya persilakan untuk Ms. Nadia untuk membuka sesi seminar hari ini. Silakan, Ms. Nadia. Baiklah, Tess, bisa mendengar suara saya? Semuanya, bisa di klik untuk kalian? Ya, ya, Miss. Baiklah. Jadi, saya melihat banyak partisipan, seperti berhubungan dari mereka, tapi hanya beberapa dari kalian mencukupi kamera. Jadi, saya merasa hanya mendengar. Could you please, if it's possible for you, could you please turn on the camera so I can see all your beautiful faces to start this amazing seminar also. Alright, everyone, if it's possible for you, could you please open your camera? because we're going to mix the language, everyone. So, today's seminar will be conducted in Balingwall. So, we're going to mix the language. Jadi, nanti pakai bahasa Indonesia dan juga pakai bahasa Inggris. So, I hope you guys can bear with it. Dan terima kasih, Kak Cut, Ms. Ambil Ali, untuk seminar hari ini. And, hi, it's me again, your Freddie Biology teacher. I keep claiming myself, Freddie. But, yeah, everyone, welcome back to Science Week. We're now going to have our science seminar. Seperti teman-teman tahu, udah banyak program-program Science Week dan hari ini kita bakal punya seminarnya. Dan, by the way, kalau anak-anak misau dan juga punya partisipan dari luar, ya, kayaknya tadi ada beberapa nama yang sepertinya bukan dari sekolah kita. Oleh karena itu, saya ingin extend my greetings to say welcome to our Science Week program. Jadi, di sekolah kita itu ada program Minggu Science. Jadi, ada banyak program yang berhubungan dengan sains. So, I want to say welcome to all you guys yang bukan berasal dari sekolah kita. Jadi, senang banget hari ini ada banyak partisipannya. Dan, hari ini juga kita kedatangan speaker yang istimewa. Tapi, sebelum I'm going to introduce you to the speaker of today's seminar. Miss, mau nanya dulu karena dari beberapa hari yang lalu itu kita udah dapet program Science Week dan teman-teman tahu kalau tema Science Week tahun ini itu adalah Science Wars in which subject to science itu berperang gitu ya. Kayak ada battle antara physics, chemistry, and biology. Jadi, anak-anak Miss Miss mau tahu nih kalau misalnya kalian disuruh pilih di antara among the three subjects biology, chemistry, and physics Miss mau tahu menurut kalian which subject do you like the most? Yang mana sih yang paling kalian suka? Boleh kalian tulis di chatbox mau tahu dong di antara tiga pelajaran science ini biology, chemistry, and physics which subject do you like the most? oke oh my god ini alanya guru biologi ya tapi oke belum ada jawaban biologi could you please write the answers in the chatbox everyone I see many of you here so you can write the answer which subject do you like the most? alright biology teachers of course write biology yes oke oke it's coming biology is coming oke Miss harus lihat ini anak-anak yang dari kelas Miss kayaknya akan dapat extra poin yang jawab biologi oke now I'm going to change the question everyone now I'm going to change the question if you have to choose among these three subjects between biology, chemistry, and physics which subject that you think is very hard for you to understand yang mana yang kayaknya menurut kalian itu susah gitu dimengerti sekarang sekarang udah pertanyaan lain boleh teman-teman terus di chatbox kira-kira pelajaran yang sekarang itu yang agak susah kalian mengerti oke chemistry, physics it's quite interesting ya tadi di pertama yang pengen apa yang kece chemistry tadi pas dibalik lagi yang susah juga chemistry so I heard you which one is you true feeling everyone all right chemistry is I think chemistry mostly oh chemistry teachers I'm sorry Miss ini pertanyaannya ya pertanyaannya memojokkan ya Miss ya oke coba Miss mau siapa dulu Kak MC sih coba Kak Cut Kak Cut bisa dengar Miss kalau misalnya Kak Cut disuruh put in order diurutin satu yang paling Kak Cut suka terus yang kedua terus yang ketiga yang paling hard to understand kira-kira urutannya siapa boleh kah menanyakan segini yes of course everyone has their own preferences right it's okay jadi yang Kak Cut paling suka ya berarti nih nomor satu paling suka nomor dua middle nomor tiga yang hard to understand science subject actually I like more galilegimis like you ini karena yang nanya guru biologi kayaknya ya kalau yang nanya guru kimia kayaknya berubah lagi ya nomor satunya then number two yang lucu yang lucu nomor two mungkin yang lucu dan chemistry also hard for you to understand oke I'm not going to extend any further questions itu cuma lihat aja teman-teman karena berhubung tema tahun ini itu adalah science force jadi pengen lihat preferensi teman-teman semua di pelajaran science but actually today in this today's seminar we're going to interconnected all three subjects kita mau lihat science secara keseluruhan kita tidak akan memojokkan salah satunya makanya topik seminar kali ini why science matters kenapa sih dari SD bahkan sampai kuliah semester satu walaupun kita masuk ke sosial itu juga diajarkan science that's why we come up with this topic to give you guys a brief overview on how actually science matters for all of you from here alright and by the way to deliver this kind of amazing material we also have amazing speakers maybe you can also spoil dari somebody di screen kalian itu mungkin kalau lihat ada satu orang bapak yang auranya sudah sangat scientific because he has already managed reports in science Pak Soeharto ada di sini Pak oke bapak bisa mungkin menyapa teman-teman di sini kali ya untuk terima kasih opening segmennya baik ya thank you very much for having me ya terima kasih banyak sudah suatu it's an honor dapat undangan dari sekolah Fatih Lingual School ya selamat datang semua di webinar ini semoga ya webinar ini memberikan pencerahan dan memberikan inspirasi buat kita semua insyaallah insyaallah dengan track record dokter Soeharto no SSC MSC beliau lahir di Sambir Jo 14 Maret tahun sekian dan S1 Bapak ini teman-teman beliau menempuh biologi ini orang biologi dalam beliau menempuh biologi S1 di Institut Pertanian Bogor IPB dan S2 menempuh studi medical and molecular microbiology so medical and molecular microbiology can you imagine girls medical molecular combined with microbiology juga and it and the University of Manchester UK United Kingdom alright ok siap-siap being amazed ya because as I told you we have many track records in science dan tidak hanya itu teman-teman kemudian beliau juga melanjutkan studi S3-nya kalau tadi di UK di S2-nya di S3-nya itu beliau mengambil cell and molecular biology I think he really loves biology dan itu di University of Arkansas USA alright jadi pikir kita hari ini sudah melalang buana dengan bidangnya di biologi tapi kali ini di hari ini beliau akan membawakan ke kita tentang topik kenapa sih sains itu penting kenapa sih dari ASD itu kita tidak jadi sayang dan by the way tadi juga remember yang dikatakan kajut jangan kemana-mana karena setelah seminar akan ada biology competition dan ada pasti banyak extra poin berkembaran dari guru biologi jadi anak-anak miss you're required to attend today's seminar in order to join the competition all right yes so sir can we start now are you ready sure all right then so everyone let us welcome our dedicated speaker dr suharto now the time and the script are totally yours sir all right thank you very much miss Nadia bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum salam assalamualaikum alhamdulillah amdallillah amdallahu dan kaisirantai iban mubarakatuh puji syukur kepada Allah s.w.t senantiasa kita sampaikan atas segala limpaan rahmat karunia nikmat yang telah kita terima semua selamat serta salam tak lupa kita sanjikan kepada Nabi Muhammad s.w.t baik so please i'm gonna share my slides where the same terlihat apa yang saya share di sini tampilan tampilan fullscreen tampilan fullscreen oke karena di layar saya ada dua tampilan masih dua tampilan pak di layar saya teman-teman yang lain gimana sama miss masih dua tampilan oke kita swap begini bagaimana masih dua oke dan udah fullscreen pak udah fullscreen oke baik tadi sudah disebutkan sebelumnya diperkenalkan oleh miss Nadia sebetulnya banyak yang berlebihan sebetulnya apa yang disampaikan miss Nadia itu jadi beban sendiri buat pembicara sebetulnya karena nanti karena ya biasa saja saya sehari-hari bertugas di jurusan biologi FNIPA Universitas Syakwala di Department of Biology FNIPA USK since April 2006 jadi sejak 2006 jadi 2006 ya kira-kira approximately 15 years sudah 15 tahun bertugas di jurusan biologi FNIPA UNSIA nah ini sedikit perkenalan tadi sebagian besar sudah disebutkan ini gambar saya ini gambar masih ada rambutnya masih banyak ini gambar yang diambil sebelum negara api menyerang jadi sebelum negara api menyerang sekarang negara api sudah menyerang jadi rambutnya harus menyesuaikan ya tadi sudah disinggung sebelumnya S1 S2 dan S3 tapi jauh sebelum itu nah tadi disebut Sambirejo jadi Sambirejo itu ada suatu daerah suatu desa dulu daman desa sebetulnya nama desa yang ada di Jawa Tengah di kota Solo Surakarta kemudian saya saya disana cuma lahir saja lahir kemudian dia dibawa ke orang tua itu besar di Palembang Palembang di South Sumatera I spend my elementary school junior high in senior high school in Palembang in South Sumatera jadi saya mengecam mengecam pendidikan SD SLTP nah dulu namanya SLTP kemudian SMU sekolah SMA sekarang itu di Palembang kemudian itu selesai tahun 2000 tahun 2000 tahun 2000 pada tahun yang sama kemudian melanjutkan di S1 di jurusan biologi I took my bachelor degree in the biology major in the faculty I've met in science Bogor Agricultural Institute or now we know at the university of IPB sekarang namanya berganti menjadi universitas IPB university kemudian mendapatkan biaya siswa di tahun 2007 saya lurus 2005 S1 menyelesaikan 2005 kemudian 2006 saya bertugas di mulai bertugas di jurusan biologi FNIPA 2007-2008 saya mendapatkan biaya siswa saat itu biaya siswanya kalau Anda yang tertarik dengan biaya siswa yang ke Inggris itu ada nama biaya siswa yang paling terkenal yaitu Chevening Chevening pada saat itu masih masa recovery dan memberikan versi tsunami dan versi tsunami itu namanya ini British University Scholarship Sim for Higher Education Institution in Aceh nama biaya siswanya cukup panjang nama singkatnya ini adalah Chevening versi tsunami 2007-2008 kemudian selesai jadi untuk S2 di UK itu umumnya berlangsung hanya satu tahun jadi bagi yang ingin mengenang pendidikan pendidikan master yang satu tahun silakan pergi ke UK rata-rata akan dihabiskan selama satu tahun kemudian kembali lagi ke sini mulai lanjut lagi 2012-2016 itu melanjutkan studi S3 bidang cell and molecular biology di University of Arkansas di Peritville Arkansas state of Arkansas and then in US starting from 2012-2016 jadi 2012-2016 mengambil bidang cell and molecular biology nah disana cell and molecular biology ini merupakan interdisciplinary program yang campur aduk semuanya termasuk di dalamnya adalah microbiology dan microbiology ini memang bidang yang berusaha saya tekuni disini nah itu sedikit tentang saya nah apa yang akan kita akan kita diskusikan pada pagi hari ini ada beberapa topik yang pertama itu terkait dengan apa sebetulnya science itu kemudian alasan apa saja mengapa science itu penting why science is so important that to be taught from the elementary school kenapa pendidikan science itu penting sehingga masuk ke kurikulum mulai dari pendidikan dasar sampai ke pendidikan tinggi kemudian nah akan saya berusaha akan spesifikan karena bidangnya biologi saya akan menjelaskan kenapa biologi ini tidak mengesampingkannya bidang yang lain tadi saya dengar ada semacam preference yaitu nanti tergantung ada yang sukanya kimia ada yang sukanya fisika nah disini saya akan mengumumkakan tentang biologi kenapa biologi mengapa saya memilih biologi kemudian sedikit ini ada perkenalan tentang fakultas dimana saya bertugas yaitu di fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam Universitas Siakwala dan terakhir ada sedikit meko message nah yang pertama science what is science banyak definisi banyak orang yang mendevisikan dengan science science itu apa tapi secara umum science itu bisa jadi secara umum banyak sekali istilah yang mendefinisikan science tapi science itu punya ciri khas ciri khasnya itu dia ilmu yang digunakan untuk mengamati fenomena yang terjadi di alam semua yang terjadi di alam itu menjadi objek kajian dalam science nah bagaimana cara mengkajinya mengkajinya dengan proses observasi pengamatan ataupun dengan mengemukakan sebuah teori-teori untuk menjelaskan proses-proses yang terjadi ataupun dengan melakukan simulasi baik itu simulasi yang dilakukan dalam eksperimen yang dilakukan di laboratorium jadi intinya bagaimana science itu digunakan untuk mempelajari semua fenomena yang terjadi di alam ini dengan berbagai cara baik itu mengulai pengamatan dengan mengumumkan suatu teori yang menjelaskan fenomena tersebut atau dengan melakukan suatu percobaan nah tadi sudah disinggung nah metode yang dilakukan dalam menekuni science itu dilakukan dengan melakukan apa yang disebut dengan scientific study scientific study itu tadi pendetailan dari proses observasi kemudian memformulasikan suatu hipotesis kemudian melakukan suatu percobaan untuk mengemukakan untuk menguji dari hipotesis yang tadi kita ajukan kemudian sampai pada akhirnya kita menarik suatu kesimpulan nah disini mungkin kalau kita mengenal itu science nah science yang akan saya kemukakan disini adalah science yang dimaksud dengan ilmu ilmu klasik yang terkait dengan biologi kemudian fisika maupun kimia jadi pada dasarnya science itu mengamati alam investigasi penyelidikan terhadap semua gejala atau fenomena yang terjadi di alam dengan menggunakan kaedah tertentu kaedah tertentu ini yang kita kenal dengan scientific method atau metode ilminya atau metode scientific jadi mudah sekali apakah sesuatu itu dikategorikan science kalau dia melibatkan suatu observasi kemudian juga ada suatu hipotesis kemudian melaksanakan suatu pengujian untuk mengetes hipotesis yang diajukan sampai menarik kesimpulan maka dia bisa dikategorikan sebagai science salah satu ciri yang paling penting dalam scientist itu biasanya scientist itu selalu tidak pernah puas dengan jawaban setelah dia menemukan jawaban muncul suatu pertanyaan lanjutan pertanyaan lanjutan karena memang science itu berusaha mengungkapkan suatu fenomena yang melibatkan proses itu tentu melibatkan banyak bagian yang terjadi tiap bagian itu memiliki interconnected saling terkait dengan satu sama lain sehingga kalau ada suatu jawaban itu akan selalu ada pertanyaan lanjutan sehingga seorang scientist itu akan berusaha mencari jawaban mencari jawabannya di buku dengan memprediksi sebuah jawaban tertentu dengan melakukan metode ilmiah yang tadi sudah disinggung berusaha mencari jawaban ini sebetulnya sikap yang umum nanti saya sebutkan salah satu alasan kenapa sains itu penting karena kita berusaha mencari jawaban dan jawaban itu metode mencari jawaban itu ada ketika kita mempelajari sains nah disinggung scientific metode nah ini tentu saja sudah dipahami saya rasa sudah dipahami oleh semua yang bapak-bapak ibu-ibu adek-adek kakak-kakak dan semua yang hadirin disya Allah sudah memahami tentang metode ilmiah metode ilmiah yang paling sederhana itu dibuat dengan tahapan seperti ini dimulai dengan proses pengamatan observations dengan mengamati semua aktivitas apa yang terjadi di sekitar kita kemudian langkah kedua kita berusaha memprediksi atau mengajukan suatu jawaban awal atau jawaban awal atau hipotesis atau penjelasan awal terkait aktivitas tersebut kemudian kita berusaha membuat dilanjutkan setelah punya jawaban prediksi kita membuat sebuah hipotesis kemudian melakukan eksperimentasi untuk menguji hipotesis tersebut dari semua hipotesis yang ada kemudian sampai menarik kesimpulan sampai menarik kesimpulan kita menguji mana hipotesis yang paling mendekati kebenaran nah alasan kenapa kita kembali lagi ke topik permasalahan ini kenapa kita harus mempelajari sains kenapa sains itu diajarkan mulai dari tingkat pendidikan kandasar sampai pendidikan tinggi yang pertama memang sains itu merupakan salah satu ilmu yang paling fundamental untuk mengemukakan sebuah pengetahuan makanya sains itu menjadi jawaban untuk mengumpulkan suatu pengetahuan yang paling fundamental makanya jangan tidak mengherankan ketika orang mempelajari sains melakukan penelitian di bidang sains sains itu hasilnya itu belum terlihat dan tidak terlihat oleh semua orang tapi yang perlu diantar karena kenapa karena bisa saja hasil dari penelitian atau kajian yang dilakukan di bidang sains itu tidak langsung serta-merta menghasilkan suatu hasil yang bisa kelihatan itu tadi karena apa yang dihasilkan di bidang sains ini menjadi landasan menjadi fondasi bagi bidang ilmu yang lain teknik misalkan kita ambil contoh teknik teknik semua ilmu teknik tentu saja ketika dia mengkonstruksi suatu bangunan atau mengkonstruksi sebuah jalan dan lain sebagainya dia akan membutuhkan landasan pengetahuan landasan pengetahuannya itu akan diperoleh dari sains nah selain itu juga ini fundamental pengetahuan yang paling mendasar ini membantu kita untuk mengetahui bagaimana apa yang terjadi di alam semesta ini itu masuk ke yang kedua alasan yang kedua kenapa kita mempelajari sains karena kita ingin mempelajari alam semesta ini karena kita kita tahu sains itu banyak sekali hukum-hukum yang menjelaskan semua teori baik itu dari bidang biologi bidang fisika bidang kimia yang menjelaskan how our world works bagaimana apa yang terjadi proses apa yang terjadi di dunia ini itu sudah banyak menjadi sains itu memberikan jalan untuk mengetahui proses-proses tersebut kemudian dilanjutkan alasan yang ketiga kenapa sains itu penting untuk dipelajari penting dipelajari ini maknanya penting juga untuk teman-teman yang mungkin tidak berminat sama sekali dengan sains i don't i don't really have interest on in science saya gak punya ketertarikan pak dengan sains saya maunya jadi akun accountant jadi akuntan misalkan jadi ekonomis misalkan jangan salah anda tidak lepas juga pasti ketemu di balik itu mati sebagai tanpa anda sadari sebetulnya anda sudah mempelajari sains itu sendiri kenapa karena di dalam sains itu membantu kita untuk mengembangkan diri kemampuan untuk memecahkan suatu permasalahan sedangkan kemampuan ability atau skill untuk memecahkan suatu permasalahan ini adalah kemampuan yang umum nah di sains itu memang kemampuan ini itu sangat diasah asah untuk memecahkan sebuah sesuatu permasalahan tidak semua permasalahan tentunya karena sains itu membahas suatu hal yang luas sekali kita mau mempelajari alam semesta alam semesta ini tidak akan habis kita pelajari kita akan mempelajari bagian tertentu dari alam semesta ini dan kita berusaha dengan teknik-teknik problem skill dan itu diajarkan ketika kita menekuni sains dan ini nah ini tentu saja nanti seandainya saya tertarik bidang biologi tapi ternyata karir saya bukan pak saya bukan ternyata karir saya bukan di bidang akademia misalkan atau tidak berakhir di lembaga penelitian misalkan itu tidak menjadi masalah kan tetap ilmunya ilmunya kemampuan ability to solve the problem yang sudah ada sudah ada karena ada proses mempelajari sains tersebut itu bisa digunakan karena ini termasuk kealian atau kemampuan hidup life skill salah satu life skill yang dibutuhkan saat ini adalah kemampuan untuk memecahkan permasalahan cuma di dalam sains proses pemecahan masalahnya itu sangat runut dan sistematis sehingga mau tidak mau kalau Anda masuk berminat mempelajari sains itu Anda sudah terasa kemampuan untuk memecahkan permasalahan yang mana kemampuan memecahkan permasalahan ini akan berlaku umum yang nanti di masa depan masa mendatang kita terlibat di bidang sains ataupun tidak itu akan tetap dipergunakan kemudian alasan lainnya kenapa kita harus mempelajari sains yang pertama yang lanjutannya tentu saja alasan lainnya ini meningkatkan awareness kita terhadap perkembangan teknologi semua teknologi yang kita kembangkan yang kita nikmati saat ini itu landasan awalnya semua berawal dari sains tidak ada teknologi dikembangkan serta tanpa mengindahkan pengetahuan yang diperoleh dalam sains sebelumnya semua teknologi yang kita nikmati teknologi yang kita pergunakan saat ini memiliki landasan sains ada keterlibatan ilmu sains di dalam proses pengembangannya kemudian develop literasi and language mempelajari sains itu bisa mengembangkan kemampuan literasi dan bahasa ya kemampuan literasi dan bahasa ini juga salah satu kemampuan life skill yang penting ya kemampuan literasi terutama dalam literasi informasi kalau Anda kalau Anda amati ternyata kebutuhan yang saat ini dibutuhkan salah satunya adalah kemampuan literasi informasi Anda ketika Anda mau terlibat dengan sains Anda akan dituntut untuk banyak membaca banyak sekali harus melibatkan bacaan kenapa karena ketika kita berargumen mengajukan suatu prediksi kita memiliki landasan di belakangnya kita tidak main asal prediksi mungkin begini kenapa kita bisa bilang sesuatu itu begini karena ada alasannya alasannya dari penelitian sebelumnya kita bisa ungkapkan bahwasannya diketahui ini memiliki gejala yang sama misalkan dan ini karena kita dituntut banyak membaca baca itu sama dengan akan meningkatkan kemampuan literasi kita minimal literasi yang kita miliki adalah kemampuan kosa kata yang kita miliki bagaimana anda memiliki kemampuan kosa kata dengan menghapal menghapal kamus besar bahasa Indonesia misalkan atau longman english dictionary misalkan salah satu kemampuan yang paling enak paling enak dan paling gampang untuk meningkatkan literasi adalah dengan membaca kemudian meningkatkan kemampuan bahasa nah ini bahasa juga penting seorang saintis ini kelemahan kelemahan yang dimiliki oleh saintis adalah terkadang dia hanya bisa menjelaskan apa yang dia lakukan kesesama saintis tapi begitu dibawa ke masyarakat dia tidak bisa men-transfer pengetahuan yang dia tahu ke masyarakat sehingga dengan kata lain apa di sini kita berusaha juga di dalam sains ini mempelajari bahasa dan bagaimana mempelajari komunikasi yang baik atau kalau Anda tertarik itu ada kalau di Facebook itu ada suatu akun akun yang bagus sekali itu Facebook Nature Nature itu itu yang memiliki akun tersebut adalah orang yang berkecimpung dalam sebagai sains communicator dia berusaha apa yang dia baca dia terlibat dalam membaca banyak sekali literatur ilmiah dan menerjemahkannya dalam bahasa yang mudah dipahami tapi tetap ilmiah itu yang penting selanjutnya yang kenapa kita mempelajari sains nah ini ini juga yang menjadi permasalahan dengan mempelajari sains kita bisa memisahkan mana yang fakta mana yang fiksi we can separate between we can distinguish between facts and fiction dengan mempelajari sains kita bisa melihat bahwasannya sesuatu itu merupakan fakta dan sesuatu itu merupakan fiksi nah ini agak kesulitan saat ini ketika kita mengumpulkan fakta dan fiksi ditambah lagi dengan sekarang ini perkembangan media sosial semua orang bisa berkontribusi dengan men-share konten apapun yang terkadang kita pun ini kelihatannya too good to be true kayaknya terlalu bagus ini untuk sebuah fakta misalkan isinya atau lain adalah fiksi atau hal-hal yang dibuat-buat dengan mempelajari sains kita akan berusaha bisa membedakan mana yang fakta mana yang fiksi ini by the way saya berbicara sampai kapan ya sampai azan maghrib enggak Pak alokasi waktunya sampai 60 menit maksimalnya oke jadi itu kita fungsi kenapa kita harus mempelajari sains karena kalau Anda mau menjadi individu yang bisa membedakan antara fakta dan fiksi maka sains itu merupakan salah satu cara yang digunakan ya kemudian dengan sains it can create ability to make informed decision maksudnya apa ini nah dengan sains ketika kita harus mengambil suatu keputusan tertentu ya sains itu bisa digunakan menjadi landasan kita mengambil keputusan tentu saja sains itu bukan segalanya adalah mengambil keputusan ya kan tapi itu bisa menjadi pilihan utama untuk mengambil sebuah keputusan artinya keputusan yang kita ambil itu ada landasannya salah satunya adalah peranan dari sains kalau kalau kita mau membeli rumah misalkan rumah kita tahu ke suatu daerah kan tentu kita mikir ini daerahnya agak landai sehingga potensi banjirnya itu besar dan sehingga kita mengambil kesimpulan wah ini sebaiknya kita tidak tinggal di daerah sini kita tinggal di daerah yang lain misalkan itu salah satu contoh sederhana artinya semua kesimpulan yang kita ambil itu bisa menggunakan sains sebagai justifikasi atau landasan untuk pengambilan keputusan tersebut kemudian alasan lainnya kenapa sains itu penting kalau untuk meningkatkan kepedulian kita terhadap lingkungan kalau Anda peduli dengan lingkungan maka Anda sudah mempelajari sains kenapa? karena di dalam sains itu kita mempelajari bagaimana bumi ini berfungsi kemudian kita memahami apa saja sumber sumber-sumber daya sumber daya hayati yang kita miliki dan kita berusaha untuk melakukan konservasi terhadap sumber daya tersebut dengan mempelajari sains itu kita meningkatkan kepedulian kita terhadap lingkungan yang terakhir ini alasan yang terakhir alasan terakhir kenapa kita mempelajari sains sebetulnya mempelajari sains mau tidak mau suka tidak suka itu kita otomatis akan mempelajari sains dengan sendirinya kenapa? karena dari kata sains itu sendiri kalau secara bahasa arti dari sains itu artinya ingin tahu kipu bahasa negatif kalau kipu itu kan konotasinya negatif kurisity itu kan lebih berbau positif karena kata sains itu sendiri artinya adalah ingin tahu dan rasa ingin tahu itu sebetulnya sudah menjadi insting dasar pertama bagi manusia kalau kita ingin tahu kita ingin tahu di dalam sains rasa ingin tahunya itu bisa disalurkan bisa dilakukan dengan secara melalui metode sistematik tertentu jadi dengan sains itu kita memperkuat atau mengempower insting dasar kita insting dasar kita salah satunya adalah keingin tahuan nah dalam hal ini keingin tahuan yang dimaksud adalah keingin tahuan kita terhadap fenomena alam balik lagi ke lingkaran tadi tujuan dari sains adalah kita mau mempelajari membahas semua fenomena semua fenomena fenomena yang terjadi di alam sekitar kita scope of science nah science sendiri itu banyak sekali ya banyak sekali bidangnya bidang utamanya maka dia science itu bisa mencakup apa yang kita lihat dan apa yang tidak kita lihat everything that our eyes can see or cannot see seperti misalkan saya fokus ke mikro microbiology misalkan saya fokus ini apa ke sesuatu yang tidak bisa kita lihat dengan alat bantu tanpa alat bantu maksudnya dan banyak sekali kalau ada yang fisik misalkan fisik mungkin akan suka dengan terlibat dengan kristalografi misalkan mengamati struktur kristal dari batuan misalkan ataupun dari bagian-bagian yang lain ya dan imunnya itu semakin berkembang kenapa karena batasan ilmu dari sains itu cakupannya alam semesta ini yang tadi disebutkan alam semesta ini tidak akan pernah habis untuk dibahas sehingga makanya pengetahuan sainsnya itu sendiri akan semakin berkembang bidang-bidangnya dari biologi saja kita ambil biologi for example biologi is a huge field itu bidang yang sangat besar masih terbagi lagi menjadi beberapa bagian yang lebih detail lagi ada yang fokus mempelajari serangga misalkan ada yang buku mempelajari burung ada yang mempelajari bakteri dan lain sebagainya dan sains is one of the oldest most important academic discipline dan sains itu merupakan ilmu yang paling tua dan yang paling penting untuk dipelajari dan juga mencakup banyak subjek sekarang ini yang paling populer STEM mungkin di Fatih sedang mengaplikasikan STEM kata STEM itu sendiri yang pertama refers to science STEM science technology engineering and mathematics mungkin setelah itu ada versi yang lain ada bukan hanya STEM STEM ada lagi STEM plus ada lagi STEM plus C tambah lagi karakter yaitu yang yang terpenting fokusnya bahwasannya memang science itu memegang peranan penting kata S huruf S dari kata STEM atau STEM atau STEM plus atau STEM plus C itu mengacu ke bidang science pilih yang mana biology physics or chemistry ini tadi nah secara klasik secara klasik memang tiga bidang yang terkait dengan science itu adalah bidang biologi fisik dan chemistry nah bagi yang ingin mempelajari biologi ini inti dari biologi adalah mempelajari tentang kehidupan tentang organisme dan juga bagaimana organisme ini berinteraksi dengan lingkungannya spesifik organisme itu mulai dari tingkatan yang paling kecil sampai ke tingkatan yang paling besar baik itu terkait dengan struktur dengan structure functions growth origin of evolution distributions and classification or taxonomy jadi semua topik yang terkait dengan makhluk hidup selama ada makhluk hidup maka itu bisa menjadi kajian bidang biologi bagaimana dengan fisik fisik itu mempelajari tentang matter study of matter and its motion through space time and also as well as applicable concepts such as energy and force kemudian kalau chemistry chemistry mempelajari tentang composition behavior structure and properties of matter as well as the changes through the chemical reaction semua reaksi kimia yang terjadi pada bahan itu dipelajari di bidang kimia terus kenapa biologi masuk ke kenapa biologi nah disini sekali lagi saya tidak meng underestimate bidang yang lain semua memiliki kalau Anda tertarik dengan fisik go for it kalau yang tertarik dengan kimia juga sama kalau memang tertarik ikuti ketertarikan tersebut cuma karena saya bidang biologi saya akan berusaha mempengaruhi Anda supaya berpindah ke biologi itu tidak nah kenapa biologi why study biology pada prinsipnya karena selama ada kehidupan maka itulah menjadi pokok kajian biology the science biology this science biology maksudnya encompasses the molecules that form the basic building blocks of life which is cells the tissue and the organisms that cell organize into and the ecosystems that exist when different organism compete and cooperate with one another jadi pada dasarnya kenapa biologi itu menarik karena biologi itu mempelajari kehidupan selama ada kehidupan itu menjadi objek kajian biologi mulai dari bidang struktur yang paling sederhana struktur sel yang mana sel itu membentuk tingkatan organisasi jaringan sampai ke membentuk suatu organisme utuh sampai bagaimana organisme ini berinteraksi dengan organisme lainnya dan juga organisme bagaimana organisme ini berinteraksi dengan lingkungan yang ada di sekitarnya karena basicnya itu karena dia mempelajari kehidupan selama ada kehidupan itu menjadi pokok kajian biologi disini saya mencatatkan ada suatu kalimat yang menarik there is no greater wonder no bigger questions and no deeper thought than that which focus on the beauty mystery and miracle that is life tidak ada ini saya quote dari bacaan yang saya baca tidak ada tidak ada keingin tahuan yang paling besar tidak ada pertanyaan yang paling mendasar tidak ada pemikiran yang paling mendalam apa terkait dengan apa yang kita pikirkan terkait dengan keindahan misteri dan keajaiban yang dimiliki oleh kehidupan jadi kalau ada kehidupan disitu menyimpan misteri disitu menyimpan keindahan pada saat yang sama dia juga menyimpan suatu keajaiban dan dalam biologi kita berusaha untuk mengungkapkan itu mempelajari sedikit demi sedikit tentang itu kembali lagi karena ini topiknya kehidupan kehidupan ini menjadi bagian pokok kajian dari bidang biologi kemudian alasannya banyak saya mengambil dua saja kemudian biologi ini bidang yang sifatnya interdisiplinary and ready to be applied to many fields of life jadi biologi ini sifatnya interdisiplinary interdisiplinary itu maksudnya dia bidang kajian yang siap disinergikan dengan bidang ilmu yang lain kalau Anda misalkan wah saya mau tarik bidang minatnya fisika tapi setelah ikut Bapak kayaknya saya mulai berpindah ke biologi tapi saya tidak mau meninggalkan fisika bagaimana caranya caranya gampang nanti bisa Anda fokuskan ke biofisik nanti ada ilmu yang mempelajari tentang keterkaitan antara ilmu biologi dengan ilmu fisika namanya biofisik bagaimana dengan kimia Pak? gampang kimia juga sama kimia ada biochemistry ada kombinasi dari bio dengan chemistry dan artinya biologi itu siap untuk diintegrasikan dan saya ingat sekali bidang matematika bidang matematika itu atau bidang yang lain itu kalau dia tidak tisnya itu akan kurang menarik kalau tanpa melibatkan makhluk hidup contoh misalkan pemodelan migrasi pemodelan migrasi dari satu daerah ke daerah yang lain apa yang mau dimodelkan ternyata burung yang dimodelkan oke melibatkan burung bagaimana pola migrasi burung dari satu daerah ke daerah yang lain bisa diprediksi artinya dari ilmu pengetahuan biologi ini siap untuk disinergikan dan yang paling mendasar adalah biologi shape future medicine and other field jadi biologi itu menjadi membentuk pengetahuan bidang kedokteran landasan bidang kedokteran yang paling mendasar adalah di bidang biologi nah kalau kemarin kalau saya tidak salah ada sosialisasi dengan SMPTN atau dengan Pak Hairil nah tentang fakultas MIPA those those who are interested in science FMIPA is your closest and best friend closest and best choice maksudnya apa Pak maksudnya begini kalau Anda tertarik dengan science maka untuk lanjutan study yang paling dekat saya bilang yang paling dekat yang paling baik dengan Anda itu adalah DF MIPA DF MIPA Universitas Siakwala silahkan nanti yang berminat dengan science itu setelah lulus dari SMA itu melanjutkan studi di bidang S1 memilih fakultas MIPA MIPA itu apa sih mau ngapain Pak di MIPA itu MIPA itu tujuannya bagus sekali ternyata mempunyai visi dan misi ini saya menjual juga ini visi being the center of the research and the development of mathematics and science oriented on natural resources of Aceh which excels in Indonesia and is well known in the world 2025 maksudnya adalah di MIPA itu punya visi visinya mau jadi apa mau jadi pusat penelitian dan pengembangan pengembangan apa pengembangan ilmu matematika dan juga ilmu yang terkait dengan sains yang mengembangkan keanekaragaman kekayaan yang dimiliki oleh Aceh nah bagaimana bagaimana untuk mencapai itu ya mencapai itu dengan menghasilkan lulusan bisa program bisa program Excel maksudnya bukan bukan itu yang dimaksud Excel itu adalah excellent ya independent diligent kreatif dalam bidang sains dan tentu saja tetap peduli dengan lingkungan sehingga menjadi warga negara yang responsible yang penuh tanggung jawab nah bidang apa saja Pak di bidang di MIPA ini nah kalau yang tertarik dengan program sarjana ini ada mathematics ada department of biology physics chemistry informatics pharmacy and statistics nah yang klasik tetap ada biologi physics dan chemistry kemudian di bidang yang lain juga ada di MIPA ada yang tertarik dengan informatik ada informatik ataupun yang terkait dengan farmasi ada jurusan farmasi dan ini adalah program sarjana yang ditawarkan nah di MIPA sendiri penderimaan mahasiswa cukup banyak ya di tahun lalu itu sekitar 775 orang mahasiswa diterima di MIPA dan pengajarnya pun ada we have there are 10 professors and there are about 66 lecturers who earn their PhD ada 66 dokter dan sisanya adalah memegang gelar master jadi cukup highly qualified ini sedikit gambaran di biologi itu yang diajarkan selain di laboratorium juga biologi itu memiliki laboratorium yang lebih luas yaitu alam ini alam ini adalah laboratorium yang dianugerahkan oleh Tuhan untuk kita untuk kita pelajari untuk kita amati apa yang terjadi di dalamnya sehingga tidak mengerankan ada yang ke lapangan mengambil sampel untuk meneliti sesuatu ada yang terlibat dalam program konservasi misalkan seperti yang digambar ini seperti program pelepasan anak penyung misalkan atau tuki nah terakhir cekomesej ya do something you love or have they've interested in and do something useful that benefits society and all the world jadi apapun bidang Anda baik itu biologi fisika kimia ataupun orang yang ataupun bidang yang lain itu silahkan Anda menekuti bidang yang Anda yang bidang Anda inginkan yang Anda memiliki ketertarikan di dalamnya tapi ingat selain itu jangan lupa jadilah yang individu yang memberikan manfaat manfaat bagi diri Anda manfaat bagi keluarga Anda manfaat bagi masyarakat dan bagi dunia secara umum tentu saja stay curious tetap curiosity tetap keep move dalam hal yang positif untuk curiosity and asking questions are vitally important jangan pernah berhenti untuk curious dan juga mengajukan pertanyaan jadi kalau ada pertanyaan silahkan ajukan ke Miss Nadia jangan ke saya artinya di dalam kelas silahkan tetap curious and asking questions dan yang terakhir ini science science knows no country because knowledge belong to humanity and is the torch which illuminates the world jadi science itu tidak punya batasan negara ya karena semua pengetahuan itu milik kemanusiaan punya semua orang hak manusia untuk mendapatkan pengetahuan dan dengan science ya dengan science itu menjadi salah satu obor penerang yang akan menerangi dunia ini satu lagi yang terakhir ini yang pernah sering kita dengar the best among you are those who bring greatest benefits to many others jadilah jadilah individu yang memberikan manfaat yang sebesar-besarnya that's all that I have thank you very much and I'll give the floor to Miss Nadia alright then thank you so much sir for the informative many material that we can hear today so we're going to move to the question with an answer session is it okay sir but I'm going to only post some questions so I already received many questions but I'm going to filter just two or three questions to be asked to our today speaker jadi ada beberapa pertanyaan pak kemarin itu waktu kita buka open for public we are we offering them to ask the questions dan ada beberapa teman-teman yang dari public itu bertanya saya akan pilih satu pertanyaan oh silahkan tanya tapi jangan susah-susah oh ya pertanyaan ini kayaknya gak susah pak ya insyaallah ini tentang sepertinya yang penanya ini sudah ada mengalami satu kasus mungkin ya atau pernah melihat satu kasus jadi muncul pertanyaan ini pak bagaimana cara mengatasi atau mengurangi dampak dari penyalahgunaan sain kalau bapak sendiri pernah gak sih sains disalah digunakan dan mungkin teman-teman kita ini yang bertanya ini pernah melihat kasusnya bagaimana cara mengatasi atau mengurangi dampak dari penyalahgunaan sain penyalahgunaan sain oke mengurangi pertanyaan menarik tapi entah kenapa mulai sesi pertanyaan ini koneksinya agak putus-putus entah kenapa internet ini memiliki sensitivitas juga untuk pertanyaan ya baik atau speakernya ya baik pertanyaan yang menarik bagaimana kita mengurangi dampak dari penyalahgunaan sains nah tentu saja pertama pertama kalau kita bicara secara umum di sains di dalam bidang ilmu itu ada namanya dual use of concern istilah pernah mendengar dual use of concern itu adanya jadi kalau kita melakukan suatu riset itu riset itu ada riset-riset tertentu riset-riset tertentu yang memiliki dua mata pisau yang satu bisa dibawa ke arah positif yang satu dibawa ke arah negatif contoh misalkan untuk yang risetnya itu bidang virus misalkan bidang virus yang mengembangkan strain tertentu untuk meneliti kemampuan infectivity dari suatu virus misalkan ada virus A misalkan diteliti peneliti ini ingin mengetahui apakah dengan penambahan suatu ZX itu akan meningkatkan infectivity ratenya itu salah satu contoh kalau dari perspektif yang positif mungkin oke artinya oh ternyata dengan penambahan ZX ini infectivity rate dari virus A ini ternyata meningkat loh kalau kita diambil dari sisi yang positifnya akan tetapi ini tentu saja bisa dibawa ke sisi yang sebelah sana yang sebelah yang konotasi negatifnya maknanya bisa dibawa artinya ini kalau disalahgunakan justru virusnya itu artinya virus itu akan ditambahkan ZX dan disebar keluar dan akan menimbulkan permasalahan yang lebih besar nah untuk penelitian penelitian tertentu yang semacam ini biasanya dia harus melewati komiti jadi ada namanya komiti komiti etik yang akan membahas tentang penelitian ini apakah penelitian ini boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan dia akan melihat dari potensi dual research use ini DRU namanya kalau Anda Google silakan nanti dual research use DRU itu akan dibawa ke sana dua sisi penggunaan sains yang bisa dibawa ke sisi positif atau sisi negatif itu kalau bicara tentang riset bagaimana sains secara umum tentu saja membenteng itu berlapis-lapis tapi yang paling efektif pembentengan pencegahan itu kembali ke diri masing-masing sebetulnya ke diri masing-masing ke diri saintis masing-masing itu bentengnya diri Anda masing-masing caranya bagaimana pertama luruskan niat Anda lihat Anda adalah pertama ingin mempelajari sains saya ingin menjadi individu yang bermanfaat itu dulu dari niat yang Anda lakukan dari niat yang Anda lakukan luruskan niat Anda dan kemudian baru ketahapan selanjutnya mulai dari orang tua dari guru dari orang kalau Anda sudah bekerja dari institusi Anda dan seterusnya tapi memang yang paling efektif and the most efektif comes from yourself jadi dari diri Anda masing-masing jadi jawabannya teman-teman ya teman-teman yang mau lanjut lagi Pak udah lurus Pak koneksinya sekarang kalau selesai menjawab lancar dia koneksinya jadi silakan kalau Anda concern dan memang sekarang itu ini juga menjadi concern itu ada istilah yang untuk biohacker biohacker itu adalah semacam penelitian yang dilakukan secara mandiri dan diterapkan ke diri sendiri diri sendiri itu contoh misalkan dia mengimplancit sesuatu di dalam tubuhnya sehingga dia memiliki kapabilitas di luar rata-rata orang kebanyakan misalkan misalkan dia atau dia membuat suatu obat tertentu misalkan yang obat ini dijamin gak bakal ngantuk selama seminggu misalkan misalkan tapi memang ada yang ada yang disebut komunitas yang disebut dengan biohacker dan itu landasannya mempelajari sains dan itu menerapkan pada dirinya sendiri oke saya kira itu cuma ada di science fiction movies tapi udah ada sekarang ya di Indonesia sudah ada komunitasnya sebetulnya yang saya tahu itu ada di Jogja wow jadi hati-hati ya teman-teman kalau punya jiwa science dan yang itu ada ininya ada kompetisi namanya iGEM tapi semoga ini sebenarnya secara simpel untuk mengatasi nyara gunaan saya itu kamu sendiri mau dibawa kemana hasil dari riset kamu dibawa kemana passion kamu ini ada pertanyaan lanjutkan dan ini sepertinya curhatan hati lebih lebih kecurhatan hati dari seorang guru biologi yang sebenarnya juga alumni dari ehmi pak usia mahasiswa pak juga seperti saya jadi ada tiga pertanyaannya saya harap koneksinya lancar ya pak tergantung pertanyaannya oke oke pak ini lebih kayak ini pak personal suggestion seperti pasaran dari bapak jadi assalamualaikum pak rasa sains pada anak-anak yang sudah terkontaminasi game online atau medsos apakah ada aplikasi yang dapat digunakan guru sains untuk mengembangkan education game dalam pembelajaran sains itu sendiri ya baik pertanyaannya bagaimana mengalihkan anak-anak ya dari dari aktivitas yang mungkin kita rasakan sebagai orang tua kurang produktif ke arah yang bisa meningkatkan kemampuan dari si anak dalam hal ini kita kita arahkan dia ke sains nah sebetulnya memang untuk pertanyaan ini kembali ke orang tua ya orang tua kuncinya pasti di orang tua karena anak-anak itu kan belum bisa mengenali baik dan buruknya baik dan buruknya itu yang mana ya kita lah sebagai tanggung jawab orang tua untuk mengarahkan ya seterah bagaimana caranya misalkan mau ada pembatasan penggunaan ya kan internet aja dibatasi kan oleh provider kan kecepatan internet dibatasi fair usage ada namanya istilah fair usage setelah kecepatan sekian maka kecepatan akan menurun kecepatan akses akan menurun boleh seperti itu atau misalkan dibatasi akan durasi dengan menginstall screen time ya membatasi screen time bagian anak-anak tapi memang sebetulnya gadget yang dimiliki itu ya sama gadgetnya itu tidak masalah sebetulnya isi dari gadgetnya itu yang bermasalah ya tergantung dari siapa yang mengisi kalau ditanya misalkan apa mau yang baik itu bagaimana kalau yang memang mau mengarahkan sains ada beberapa yang saya rekomendasikan pertama itu da Vinci da Vinci ini tersedia baik itu di channel TV ataupun di apps jadi ada programnya itu sangat terat kaitannya dengan sains isinya ya sebetulnya sains melulu isinya isi dari semua tayangan program yang saya yang saya rekomendasikan itu da Vinci da Vinci itu memiliki video rata-rata video dia karena dia channel based jadi karena dia stasiun TV sebetulnya stasiun TV kalau berlangganan itu bisa ataupun lewat gadget yang ada isinya adalah sains percobaan semua eksperimental yang bisa dilakukan di rumah tidak hanya dalam skala lab di rumah jadi semacam percobaan yang bisa dilakukan di rumah ataupun ada beberapa Facebook page yang memang menyediakan percobaan yang saya tahu yang bagus itu channel akunnya itu The Dead Slap namanya The Dead Slap The Dead Slap itu mungkin saya bisa cari The Dead Slap itu adalah cerita ada bapak seorang bapak yang memiliki dua orang anak awalnya begitu juga akhirnya dia mengalihkan anaknya itu dengan membuat suatu percobaan percobaannya itu yang sederhana sebetulnya yang bisa dilakukan di rumah mulai dari kapilaritas semua bahan yang disediakan di rumah dia dia memvideokan aktivitasnya itu tidak di laboratorium tapi di rumah aktivitas yang biasa dia lakukan itu yang saya sarankan The The Dead Slap namanya The Dead D-E-A-T-H Pak sebentar ya ini saya copy ini saya link Facebooknya saya kirimkan ke chat itu The Dead Slap salah satu fanpage yang menarik untuk diikuti selain itu juga ada yang science nature kalau memang yang tertarik ini bisa jadi bahan untuk guru sains dan juga bisa jadi mainan untuk anak-anak mis ya daripada melihat yang aneh-aneh kenapa? enggak Pak ini bisa jadi bahan untuk guru sains juga dan anak-anak bisa kan ya bisa jadi itu itu beberapa yang karena ketika bro Facebook itu ada beberapa fitur video dan setelah saya itu menarik memang isinya tentang science itu akan meningkatkan curiosity pada anak-anak nah itu satu lagi kuncinya memang di orang tua mau enggak orang tua melakukan itu mengarahkan itu itu kan lain-lain cerita lagi kita sudah mempunyai sarana nih sekarang bagaimana mengarahkan anak itu supaya tertarik dengan itu ya caranya memang kenapa anak sibuk dengan gadget ini termasuk anak saya juga ini termasuk cuma dia mainnya itu dia suka main game main game-nya itu semacam main script tapi bukan main script versi yang lain yang dia buat dunianya sendiri dia membangun sendiri rumahnya dan lain sebagainya minimal oke lah kita sebagai orang tua itu selektif ketika dia menginstall sesuatu apa yang dia install apa yang dia mainkan cuma masalahnya jeleknya itu adalah iklan yang lewat jadi kita harus terpaksa harus membayar yang merogoh sedikit kocek untuk membayar versi yang tidak ada iklannya iklannya ini yang kadang merusak ini kan gak mungkin sedang bermain nonton video konstruktif tentang sains keluar video tiktok misalkan bagaimana ini ini satu konstruktif yang satu dekonstruktif ini suatu hal yang agak paradoks tapi ya gak tau juga jadi sekali lagi kuncinya untuk hal ini memang di orang tua tinggal kita bahannya itu sebetulnya di internet banyak youtube channel facebook facebook fanpage itu tersedia tinggal kita eh mungkin kita ajak kita ajak karena anak-anak cenderung bermain gadget karena dia tidak ada sesuatu yang dilakukan sebetulnya kalau kita ajak mau yuk kita melakukan ini sebetulnya sains bisa diajak kita ke pasar aja ke pasar ke pasar burung ke pasar apa ke pasar ikan sebutkan nama-nama ikan ya awal ya Robby kalau betul dapat sepeda ya udah pelajaran identifikasi mau gitu bi-habi biologi bisa itu kan yang dilakukan Bapak Presiden kita kan untuk meningkatkan sains juga itu sebutkan lima nama ikan yang betul dapat sepeda itu boleh juga dipraktekan ke orang-orang tua sebagai orang tua kita bawa ke ikan sebutkan lima ikan yang tadi diamati berserta nama kalau betul udah mirip ini ya Pak ya pertanyaan praktikum biologi dulu ya tapi itu kreatifitas orang tua jadinya lagi baiklah teman-teman ini teman-teman sepertinya waktu kita sudah agak nepet ya karena sebentar lagi kita satu lagi di unsia itu ada juga pusat studi namanya pusat studi STEM jadi pusat studi itu dibawa lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat dia punya beberapa pusat studi salah satunya ada pusat studi STEM dan memang fokusnya untuk ya karena STEM itu salah satu bagiannya adalah sains itu fokus ke sini jadi memang kalau tertarik dengan STEM dengan sains secara spesifik itu bisa ke pusat studi STEM silahkan dihubungi itu ada Pak Irwandi dosen fisika sebagai ketuanya Bu Rini sebagai sekretaris kalau saya tidak salah itu tergabung di pusat studi STEM dan di MIPA sendiri pun memang kalau yang ingin melanjutkan studi ya terbuka sekali untuk pengembangan ilmu sains itu bisa dikunjungi orang umum Pak yang pusat studi STEM tadi silahkan di ini diatur dihubungin kontak bagaimana apakah bentuk kunjungan kalau dari biologi sendiri ini kalau kita bicara biologi itu kalau untuk melakukan kunjungan silahkan tinggal diatur jadwalnya karena memang di biologi kan menerima beberapa kunjungan kemarin itu ada beberapa sekolah yang datang melihat dan melaksanakan praktikum ya melaksanakan praktikum untuk melakukan praktikum dan lain sebagainya eh terbuka Insya Allah nanti anak pati datang juga ya Pak pandemi bisa enggak boleh buka kunjungan ya nanti tinggal dihubungin saja karena memang untuk kalau kondisi sekarang ini masih agak susah tapi bisa bisa terlaksana sebetulnya karena pun toh sekarang ini pelaksanaan praktikum kan semuanya dilaksanakan di lab tidak ada lagi praktikum yang daring bayangkan bedah katanya apa yang dibedah di depan komputer coba pegang jadi ini katanya ini silahkan dihayati baik insya Allah nanti kita berkunjung kalau sudah bagus ini ya mungkin Pak saya ada satu pertanyaan ini dari saya sendiri Pak saya sudah nyimpan pertanyaan ini dari lama semenjak saya jadi mahasiswi Bapak dulu saya penasaran kenapa Bapak kok bisa berakhir di sains apakah karena dulu mata pelajaran sainsnya bagus nilainya kenapa kalau Bapak saya terlihat sangat passionate di mikobiologi terutama cerita hidup Bapak mungkin saya penasaran baik kenapa tetap dengan biologi pertama biologi itu saya juga waktu mau S1 awalnya sebetulnya dari S1 sebetulnya dari S1 bingung mau memilih jurusan apa karena saya di IPA dulu kelas kelas 3 saya makan sekarang kelas 12 gak enak banget kelas berapa kelas 12 kelihatan lama ya kelas 3 SMA pada waktu itu saya memilih sebetulnya ke teknologi pangan dan jadi waktu itu program studi yang bagus baguslah saat itu di IPB dan memang saya niatnya memang ke IPB ke IPB dari Palembang ke IPB itu memilih teknologi pangan dan kemudian biologi sebagai pilihan kedua dan waktu itu saya masuk lewat undangan undangan akhirnya yang diterima di biologi ya itu mungkin sudah garis ini ya memang ini jalannya mungkin mudah dimudahkan di biologi oke di biologi pun mulai muncul ketertarikan ya bisa bisa dari dari pengajarnya itu seiring kecintaan itu akan meningkat seiring dengan interaksi yang kita lakukan ya semakin banyak kita berinteraksi baru kita memahami contohnya kenapa saya tidak tidak mengambil zoologi misalkan nah zoologi memang ada praktikum zoologi tapi mulai saat itu saya berpikir ini kok rasanya saya tidak tegaan gitu kemudian kalau ketumbuhan saya sepertinya tidak berbakat untuk ke arah tumbuhan bidang apa lagi bidang mikrobiologi inilah yang menjadi yang menjadi pilihan dan memang dibalik bidang mikrobiologi ternyata tersingkap semua keajaiban yang kita akan kita ketahui betul seperti seperti prinsip university and diversity bineka tunggal bineka itu bisa ketemu dalam mikrobiologi pembahasannya dimana cukup pembahasannya untuk mempelajari makrobiome dari populasi mikroba yang ada di usus nah itu kita akan belajar ternyata keberagaman itu membentuk suatu keseimbangan kita masih terima terima S2 kalau masih berubah pikiran masih ada S2 terbuka jadi jangan merasa menyesal obati penyesalan itu dengan pembuktian ini ujung-ujungnya promosi oke teman-teman ini udah kayaknya udah 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 kita mau lanjut ke agenda yang lain jadi mungkin sebelum kita tutup terima kasih banyak sudah datang dan terima kasih segala promosinya mungkin sebelum saya kembalikan ke MC Bapak bisa memberikan closing statement dulu ya Pak ya baik terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Fatih yang telah mengundang saya mengizinkan saya untuk jualan kecap di sini untuk membantu apa yang saya ketahui tentang sains ini jadi buat semuanya jangan tetap meningkatkan tadi koroesiti Anda ketertarikan Anda dalam bidang sains seserah Anda mau biologi kimia fisika tetap ikuti pesen Anda dan yang paling penting luruskan niat Anda untuk menjadi individu yang bermanfaat bagaimana sains yang Anda ketahui yang Anda geluti itu bisa memberikan manfaat untuk semuanya mungkin itu saja terima kasih banyak dan untuk teman-teman anak-anak Miss tolong jangan karena kita akan continue ke biologi competition setelah ini oke sebelumnya sebelum pindah ke sana mungkin kita tutup dulu sesi seminar hari ini Miss akan kembalikan ke MC untuk menutup acara secara keseluruhan silahkan Kak Cut baik semuanya kita ada photo session dulu ya Miss oh iya silahkan 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 untuk hadirin sekalian untuk membuka kameranya dulu karena kita mau kita mau ambil photo session dulu sebentar ya silahkan teman-teman dibuka kameranya dan minta tolong ke tim IT juga ya Pak ya untuk fotonya screenshot fotonya oke teman-teman boleh dibuka kameranya persiapkan senyum paling indahnya dan tahan sebentar karena ada 6 screen jadi akan 6 kali besar untuk men-screenshot oke Bapak IT sudah siap Pak untuk men-screenshot muka-muka disini oke oke silahkan teman-teman senyum aja pokoknya senyum aja dulu tahan senyumnya oke kalau sudah selesai tolong di-info kan ya Pak Salman teman-teman oke tunggu ya sudah sudah saya foto oke silahkan di-closing terus nih Miss ya silahkan cuk baik semuanya terima kasih sudah join dulu tapi kita jangan kemana-mana dulu ya karena kita masih ada biologi kuisisnya nah saya bapak speaker jika bapak ada agenda lain boleh terima kasih Pak atas waktunya terima kasih ya terima kasih banyak Pak atas waktunya ya tchau